Pemirsa kritik pada Presiden Jokowi terus meluas tidak hanya para guru besar namun kini para mahasiswa sudah turun ke jalan. Kemuduran demokrasi penyalahgunaan kekuasaan hingga mengabaikan komitmen dalam mengusut kasus hak asasi manusia menjadi pemicu aksi para mahasiswa. Kita akan membahasnya bersama aktivis Ham Suciwati yang merupakan istri almarhum Munir dan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Vladima Mardika. Selamat malam Bu Suci dan juga Mas Vladima. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya ke Mas Vladima dulu ya. Mas Vladima setelah pernyataan sikap dari para guru besar di seluruh Indonesia kini para mahasiswa menggelar sejumlah aksi turun ke jalan termasuk Trisakti. Apa sebetulnya alasan kuat yang membuat mahasiswa ini tergerak untuk turun ke jalan? Sebenarnya hal ini sangat sederhana ya karena kami melihat kebobrokan yang sedang terjadi di negeri kami khususnya proses-proses demokrasi. Nah hari ini sebenarnya Trisakti selalu dikenal dengan kampus reformasi ya. Oleh karena itu kita sederhananya ingin menjaga jalur-jalur reformasi itu aja. Sederhana itu aja. Oke menjaga jalur demokrasi. Tapi tuntutan apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi khususnya? Oke kami dari rilis barusan kita menggaungkan beberapa hal tapi salah satu yang menurut kami paling krusial adalah agar Presiden Jokowi Dodo dan seluruh jajarannya itu untuk berhenti menggunakan fasilitas negara dan tetap menjadi seorang negarawan yang baik dengan menjaga netralitasnya selama pemilu ini. Gitu aja. Intinya jangan menyimpang lah. Karena kalau menyimpang kawan-kawan mahasiswa siap untuk mengembalikan pada lajur-lajurnya. Jangan menyimpang dan agar tidak ada keberpihakan gitu ya. Nah kemudian dengan aksi turun ke jalan hari ini apakah ada intimidasi yang dirasakan oleh mahasiswa? Ada-ada. Ada dan sangat cukup banyak sekali. Tapi saya sadar waktu saya tidak banyak. Saya akan sebutkan secara sederhana. Pertama hari ini tadi kami tidak bisa memasuki kampus kita sendiri. Itu adalah bukti bahwa adanya kepentingan-kepentingan dan operasi yang mulai memasuki kampus gitu. Kami paham dan sadar bahwasannya hari ini menurut surat keterangan yang ditandatangani oleh rektor bahwa hari ini Trisatri sedang masa libur. Dan rektor meminta kerjasama dari UPT otorita ataupun sekuritas dari kampus agar mencegah adanya hal-hal yang berbau keributan dan kerusuhan. Nah hari ini kami dilarang untuk memasuki kampus kami sendiri dan saya kebetulan baru saja dapat akses masuknya karena memang kebetulan sudah sepi. Pertanyaannya, apakah deklarasi penuntutan demokrasi ini dikaitkan dengan hal-hal yang berbau tentang kerusuhan dan keributan? Nah kira-kira seperti itu saja. Itu satu intimidasi yang cukup besar yang kami dapatkan hari ini. Selebih-lebihnya saya harus sampaikan bahwa wakil saya, Lambda Urpa Mungkas, hari ini HP-nya sedang mengalami peretasan, dikloning, dan kemudian dia mendapatkan telepon-telepon pengancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira demikian. Oke, jadi aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuahkan intimidasi-intimidasi yang dirasakan begitu ya? Betul sekali. Oke, saya ke Bu Suci. Bu Suci, kritik para guru besar hingga para mahasiswa turun ke jalan dianggap pemerintah sebagai bagian dari skenario dan menuding bahwa ada yang sengaja memobilisasi partisan demi kepentingan elektoral. Pandangan Ibu Suci sebagai aktivis apakah masuk akal sebetulnya tudingan ini? Ini kan seorang yang menunjukkan anti-kritik ya. Karena kalau dilihat dari statement semua guru besar itu semuanya masih sangat menyayangkan Jokowi. Jadi, tuntutannya itu sebetulnya sangat jelas. Ini menjaga Jokowi sebetulnya. Kalau kita mau bilang bahwa para guru besar itu justru on the track ya dibandingkan kemudian atas apa yang dilakukan, atas apa yang, istilahnya apa, tanggapan dari Jokowi itu justru yang menunjukkan dia orang yang sedang defend dan anti-kritik. Kalau saya melihatnya itu aja sih. Harusnya menerima untuk dikritik oleh para guru besar apalagi begitu ya? Yang suaranya adalah suara kenabian begitu ya? Itu biasa. Ketika ada seorang pejabat publik kemudian mendapatkan kritikan, itu harus diterima. Tapi kalau memang otaknya sudah otoriter, pasti dia tidak mau terima. Jadi, ini yang saya pikir yang sedang terjadi pada Jokowi. Karena dilihat dari semua langkah-langkahnya ini, kita lihat sampai terakhir ini kan semuanya dia injak dan dia seperti tidak mempunyai beban gitu loh. Bahkan ketika mendapatkan kritikan yang cukup banyak dari para akademisi, itu tetap aja tidak membangunkan kesadaran dirinya. Sehingga yang keluar kata-kata seperti itu hari ini yang kita bisa dengar. Oke, yang keluar justru tudingan balik kepada mereka bahwa ini adalah skenario dan bagian dari Partisan gitu ya. Saya ke Vladima lagi. Vladima, pemerintah meragukan kemurnian aksi guru besar hingga mahasiswa. Tuntutan ini hanya dianggap noise bukan voice. Bahkan ada tudingan tadi bahwa skenario demi kepentingan elektoral. Bagaimana tanggapan kalian sebagai mahasiswa yang benar-benar tergerak untuk turun ke jalan ini? Saya tanggapin dulu. Jadi untuk tudingan-tudingan seperti itu, ya memang kita ditunggangi tapi oleh suara rakyat hari ini gitu. Banyak rakyat hari ini yang resah kok kenapa kita hanya dibagikan bansos, hanya kepentingan-kepentingan elektoral. Kenapa hari ini kita hanya mendengarkan banyak sekali gaungan-gaungan kampanye-kampanye politik yang buruk. Kenapa hari ini kita sampai ada perdebatan presiden boleh dan tidak untuk berkampanye. Hal-hal itu yang menjadi suatu keresahan di masyarakat dan akhirnya kita tergerak gitu untuk membicarakan itu. Dan ini bukan hanya gerakan mahasiswa, saya tekankan. Ini gerakan rakyat dan kami di sini melalui saya sebagai perwakilan izin untuk menyampaikan bahwa kami masih butuh masa yang lebih banyak lagi. Kami masih membutuhkan gaungan yang lebih keras lagi bahwa masyarakat jangan takut atas intimidasi karena kita semua akan mendapatkannya. Tapi kita akan saling menjaga kawan-jaga kawan untuk melawan. Kira-kira demikian. Dan untuk klausit statement tanggapan saya, sebenarnya untuk pertanyaan apakah ini suara sumbang saja atau suara dari keresahan rakyat, harusnya dilihat banyak sekali sepanjang saya kemarin berada di Jawa Timur, banyak orang-orang yang mengeluhkan harga pokok, banyak orang-orang yang mengeluhkan soal elektoral ini. Dan ini bukan sama sekali tunggangan-tunggangan untuk kepentingan elektoral saja. Kalaupun ada yang menarasikan seperti itu, kemarin kita semua sweeping kok. Dan kita nggak pilah-pilih atas banner-banner atau baliho-baliho caleg dari partai manapun. Bentuk kekecewaan kami, bentuk kekecewaan rakyat atas demokrasi keterwakilan yang tidak jalan. Mereka nggak bisa menjalankan keterwakilan suara-suara kami, makanya kami lakukan sendiri. Kira-kira demikian. Oke, jadi tudingan yang tidak benar bahwa ini ada yang memobilisasi, ada yang mengakomodir. Gerakan-gerakan ini ya? Betul sekali, itu sangat tidak benar. Dan tidak bertanggung jawab. Oke. Saya juga ingin komentar dari Ibu Suci. Melihat rentetan aksi mahasiswa saat ini, apakah berpotensi seperti aksi 98? Tapi dijawab nanti, usai jeda tetap bersama kami di primetime. Kita lanjutkan berbincangan. Saya ke Ibu Suci. Ibu Suci melihat rentetan aksi mahasiswa saat ini, apakah berpotensi? Anda melihatnya seperti aksi 98? Kemungkinan untuk terjadi seperti kerusuhan 98, bisa saja. Maksudnya dalam ruang di mana masyarakat akan berbondong-bondong kalau Jokowi tetap seperti ini. Dalam artian memang ini pusatnya ada di Jokowi, bukan dihadapkan pada seperti aparat-aparat negara yang lain. Kalau aku sih melihatnya itu. Bahwa Jokowi hari ini harus betul-betul mengambil keputusan yang memang harus jelas untuk tidak memakai APBN untuk kepentingan keluarganya. Dan itu memuatkan buat masyarakat luas kalau ini diteruskan. Jadi kemungkinan 98 akan terjadi. Saya ini berharap tidak menjadi sebuah ruang yang ada tragedi dan lain-lain yang terjadi di 98 dalam APBN itu. Bahwa dia akan kemungkinan diturunkan akan sangat besar kalau dia masih ngeyel dan ngotot dengan semua hal yang sudah dilakukan. Dengan melanggar segala hal yang harusnya tidak dilakukan, dia secara terbuka dan terang-terangan dan tidak tahu malu dilakukan. Baik, tergantung dari bagaimana sikap Presiden Jokowi. Kemudian kalau kita ingat terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan berkampanye. Walaupun sebelumnya mengatakan bahwa Presiden berkampanye. Kita simak berikut ini. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya. Bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih Pak. Oke saya ke Vladima. Vladima apakah pernyataan Presiden Jokowi tadi itu sudah cukup untuk mahasiswa dan bisa menjamin Presiden tidak akan cawe-cawe dalam pemilu ini? Vladima? Saya sangat terhibur. Tiap kali saya lagi pusing mikirin skripsi saya kadang lihat statement-statement Bapak Jokowi gitu dengan seluruh rasa hormat. Karena apa yang diucapkan kemudian akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kita punya beberapa statement beliau yang A kemudian jadi B, B kemudian jadi X1 turunannya dan sebagainya. Jadi kami rasa pertama, the damage has been done. Jadi sudah ada kerusakan yang timbul, sudah banyak masyarakat yang tidak percaya. Jadi itu tidak akan mengubah apapun di kami. Kami tetap tidak percaya soal-soal itu sampai memang terbukti dalam tindakan-tindakan SS sepakat dengan Ibu Suci. Bahwa itu tergantung beliau saja bagaimana beliau menentukan sikap. Kalau mahasiswa tidak percaya, lalu apa yang bisa membuat mahasiswa percaya? Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kemarin pada tanggal 7 Februari kemarin, teman-teman melakukan aksi dan dituding itu merupakan aksi tunggangan. Sebenarnya niatnya sangat sederhana. Kita ingin pemilu tanpa Jokowi. Sekeras itu memang. Ada narasi-narasi pemakzulan Jokowi. Sekeras itu memang. Sekeras itu bentuk ketidakpercayaan kawan-kawan terhadap Bapak Jokowi. Jadi kalau beliau ingin membuktikan dengan baik dan mampu, silakan saja. Dan kami berharap itu terjadi. Tapi kalaupun tidak, mahasiswa siap untuk bergerak lebih besar lagi. Kami sedang mengupayakan hal-hal tersebut dan kita tunggu saja bagaimana ini akan berjalan. Tetap jalankan demokrasi keterwakilan yang kita inginkan. Wakili suara kami dengan baik. Jangan justru pemerintah nuding-nuding. Ini noise, bukan voice. Oke, jadi mahasiswa memastikan bahwa tidak berhenti sampai dengan aksi saat ini saja. Masalahnya ini sudah jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Validu, mahasiswa siap untuk berhenti. Karena ada narasi-narasi dan statement dari Bapak Presiden yang terhormat. Oke, singkat saja ke Bu Suci. Waktu kita tinggal satu menit lagi, Bu Suci. Jadi apakah pernyataan Presiden tidak berkampanye, maka bisa menjamin bahwa Presiden tidak akan cawe-cawe dalam pemilu? Ataukah bagi-bagi sebelumnya, Bansus Pinggir Jalan itu bisa diartikan sudah berkampanye sebetulnya? Saya ini orang yang krisis kepercayaan pada dia. Karena Jokowi ini selalu ngomong A jadi Z. Jadi tidak pernah sesuai dengan atas apa yang diomongkan, tapi kenyataannya diimplementasinya selalu berbeda jauh. Jadi buat saya kalau apa yang sedang bergerak hari ini, itu adalah bagian dari kesadaran. Kalau kemudian ada tudingan, itu ditunggang dan sebagainya. Mungkin itu bagian yang selama ini dikerjakan oleh beliau ya, karena beliau selama ini dulu mengundang baser dan sebagainya. Dan itu yang akhirnya gerakan moral yang dilakukan orang-orang yang dengan memakai hati nurani, itu sebaliknya dituding seperti apa yang mungkin yang dilakukan, yang telah dilakukan. Jadi buat saya sekali lagi Jokowi akan bisa dipercaya kalau dibuktikan. Jadi tidak hanya bicara saja, bicara gampang. Baik, tidak hanya bicara saja, kita nantikan sikap kenetralan dari Presiden Jokowi. Baik, terima kasih Bu Suci dan juga Mas Vladiman sudah bergabung bersama kami di Pram Temp News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.